Bacaan Liturgi Jumat 4 Agustus 2023, hari biasa pekan biasa ke-17, perayaan wajib Santo Yohanes Maria Viani, Imam. Bacaan dari Kitab Imamat Tuhan bersabda kepada Musa, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. Tujuh hari lamanya, kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, berbicara lah kepada orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan guberikan kepada kalian dan kalian menuai hasilnya. Maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu dihadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat. Kemudian kalian harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu. Yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan. Haruslah genap tujuh minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh, harus kalian hitung lima puluh hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal sepuluh bulan ketujuh adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang kelima belas bulan ketujuh itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan. Tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tujuh hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Yaitu kurban bakaran dan kurban sajian. Kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan. Setiap hari selama yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu. Bunyikanlah rebana. Petiklah kecapi yang merdu. Diiringi gambus. Tiuplah sangka kalah pada bulan baru. Pada bulan purnama. Pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah Yaakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf. Waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Seorang Nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu. Maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.